Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Ini ada dua hal Ngapun tern, bapak-bapak, ibu-ibu Kalau orang itu biasa berbuat baik Lalu dia selalu mengulang-ulang berbuat baik Dan dia bersungguh-sungguh berbuat baik Maka kebaikan ini akan menuju ke surga Dan orang yang bersungguh-sungguh terus berbuat baik Allah akan mencatat ia orang yang paling baik Contoh begini Kalau di kampung itu ada orang baik Nyok-nyokan Jadi umpamanya punya sedikit Ngekei orang lain Onok uang disopo Disopo uang semau Ini baik pak Dan itu terus-menerus dilakukan Bertahun-tahun Maka setiap orang akan mengatakan Orang itu lebih baik Dan Allah mencatat ia orang yang paling baik Tapi Ngapun tern, kalau orang itu berbuat dusta atau bohong Dan selalu berbuat bohong Maka dia akan menuju ke dorakaan Dan doraka ini menuju ke neraka Allah akan mencatat orang ini Pembohong Pembohong Contoh Ada orang itu suka bohong Di kampung itu suka bohong Jadi umpamanya tidak ada apa-apa Ngomong ada apa-apa Dan selalu bohong Itu kalau ada orang mencari Siapa yang mencari siapa? Cari cakmat Oh cakmat bohong Oh disana Langsung pak Ada stempelnya Bahkan Ngapun tern Bohong ini Ngapun tern Jangan sampai dipakai untuk mainan Gurauan Ya contoh-contoh Ya Jadi karena dia itu bikin konten atau apa Bohong-bohongan Tolong-tolong Kok bohongan-kobongan Wabung masuk pak rumah Ini kok bohongan Lilin kita obong Ya Bohong Kok bohongan itu kan Besar pak ya Terus begitu Maling-maling-maling Semuanya masuk ke situ Ya nolong Tidak ada maling Bohong pak Kuyonan Ya Suatu ketika juga begitu Dia atas kepreset Tolong-tolong Jatuh saya Tolong Alah paling tidak bohong Nah gitu loh Ya Oleh karena itu Bohong ini juga tidak bisa dipakai untuk Mainan Kalau untuk mainan Nanti akan di Apa Cap oleh orang Pembohong Dan kita tidak akan dihargai Ya Bih bu ya Mohon nanti tidak Bohong Dan bohong itu Paling Gampang Karena apa Lidah itu Tidak bertulang Ya Apa mana Sering saya sampaikan Bohong itu Untuk Menyelamatkan Diri Ya Bohong Contoh Ya Umpam Pak Raufik itu Biasa Ini mulai jam limau Ini mulai kerja itu jam limau Paling suai jam limau Sebabat Soalnya Aku ngimamin Masjid Mulai jam walu pak Soalnya mau janjian Menunggu ini Mulai Bujuh ini Bujuh ini Bujuh ini Bujuh ini Bujuh ini Umpam Pak Sampai Kok mulai Dhalun Apa Saya tadi Ikul Kajian Ngomong Kajian Ini pak Bohong Satu Pasti Kalau ditanya Dia jawabannya Bohong Kajian ini Ini pak Masjid Al-Akbar Padahal Tidak royal Gitu Sampai ustadz Ustadz Zahra Padahal Tidak Ngatimah Bohong Sampai Sampai Apa Ini untuk Menyelamatkan diri Bohong Itu Tapi Saya ingin Ngoyuk Kabe Berarti Pengalaman Kabe Jadi Sampai Banyak Kabe Pokok Ngomong Ngamuk Tidak Ya Saya Ketawa Bohong Pokok Ya Karena Untuk Membenarkan Kebohongan Itu Kadang Kadang Kita Ngomong Agak Keras Supaya Tidak Ketahuan Bohong Ya Termasuk Ngomong Ini 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 Pak Ya Mas Saya 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 Doa Bu Sampai Jilbabe Kok Wapi Iya Mas Murah Mas Murah Ini Pokok Online Pih Bu Selaw Bu Padahal Ngatuh Seket Iya Ketua Ya Ibu Ibu Semua Selaw Kan Tidak Percaya Bik Aku Tidak Duit Belonjo Ini Tek Ya Jadi Jangan Jangan Kita Bohong Kalau Sudah Dicap Allah Pembohong Ini Kita Jadi Orang Munafek Ya Orang Munafek Adanya Di Neraka Yang Paling Bawah Ya Mudah Mudah Sedikit Ini Dibarangi Hidayah Allah S.W.T Mudah Mudah Segala Hajat Kita Dikabulkan Allah Segala Kesulitan Kita Dibantu Oleh Allah Mudah Mudah Anak Kita Menjadi Yang Soleh Soleh Tahan Kepada Allah Patuh Dan Kepada Kedua Orang Tua Yang Mengasih Keturunan Mudah Mudah Allah Berikan Keturunan Yang Soleh Soleh Yang Mengasih Jodoh Mudah Mudah Allah Berikan Jodoh Yang Baik Di Rumah Sakit Maupun Kediaman Mudah Mudah Allah Cepat Mengangkat Penyakit Menyembuhkan Penyakit Dan Mudah Mudah Allah Memberikan Kesabaran Kepada Yang Sakit Dan Dengan Kesabaran Ini Mudah Mudah Allah Mengangkat Seluruh Dosa Dosanya Dan Mudah Mudah Allah Mengampuni Dosa Dosanya Orang Yang Mendolimi Kita Al-Fatiha Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh